Hey guys, welcome back to my youtube channel dan kembali lagi di analisa koreografi Sesuai judul, aku sekarang mau liat Girl group, yaitu Luna Butterfly, dari dulu banyak pol Sing request like butterfly Luna, aku bagus So yeah, and ya, aku lumayan excited Soalnya mereka banyak pol main visual Dan aku tipik kalau orang Sing suka pol untuk ngeliat sebuah tarian Sing banyak pol visual gerani Dan mari kita nonton ya, bareng-bareng in 3, 2, 1 Agency mana guys, Luna ini Ternyata lo boleh tau Or blockberry kreatif Eh banyak juga ya orangnya Suka Bagus Aku suka pol, apa-apa mereka berani banget Untuk main di lantai, open ears, kayak main tangan Dan everything, kayak itu simple tapi ngena Somehow Lanjut Kamu liat ya tadi Kayak Formasi ini pisah-pisah dan setiap Kubu itu memiliki gerani yang berbeda Tapi mereka tetap dalam satu motion Itu sih yang bikin visual gerani itu bisa nyampe ke audiens Dan kita bisa paham maksudnya mereka tuh nari apa Aku suka, ya apa cara ini mereka nge-layer orang ini Kayak, wow Bagus juga Lanjut Bagus pol, suka Mungkin karena pengaruh orangnya banyak ya Jadi kayak mereka dalam bikin formasi itu bisa banyak banget Dan bisa mengeksperimen banyak hal dalam segi formasi Jadi bisa membuahkan hasil kayak gini Dan ini super berbagus Timingnya mereka juga pas Buka, 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 buka Terus tiba-tiba yang tengah diangkat Kayak gitu Jadi kayak banyak pol mementumnya Tapi Gak crash Paham gak sih Tetap bisa selaras Lanjut sih Gua sih Gua sih Uh, rapi juga Beruani pol main layer dengan orang segini banyaknya Dan layer-nya intense menurutku Tapi di sini mereka bener-bener rapi Bener-bener clean Dan ya, visualnya bener-bener nyampe Lanjut sih Gua api pol dulu Kayak timingnya orang kiri-kanan berdiri Apapun itu api Oke, yang aku suka dari Luna ini ya Barusan Kayak ini aku pertama kali liat mereka Dan Menurutku mereka pinter main layer Itu sendiri tadi usaha sampe no Tapi yang mau tak highlight di sini adalah Ya apa caranya mereka Bikin gerakan Itu bisa satu motion sama yang lain Misalnya kayak Sing belakang tiba-tiba gini Terus duduk Nah tapi sing orang depan tuh Cuma duduk aja Jadi kayak Banyak pol sebenernya Formasi Kayak buahnya iki formasi ini Tapi somehow Gak mengganggu visual kubu lain Paham gak sih? Jadi kayak Kamu liat tau kiri-kiri boleh banget Comment down below Soalnya untuk menyusun hal seperti itu Tidaklah mudah guys Oke, lanjut sih Oh, kayak narinnya mereka ya Gantian gitu Mereka milih gerakan kayak gitu Dan mereka tetep bisa rapi Aku kaget Soalnya aku bener-bener main line pole sih Apalagi kayak kamu Dapat gerakan pola bawah kayak gitu Namanya kamu lagi Jongkok di bawah Lagi nahan di bawah Itu Membutuhkan body awareness yang Tinggi pole Soalnya kayak Kamu pas jongkok Terus pas kamu ngangkat kaki Ya kamu Tolak ukurmu untuk Merapikan satu sama lain Itu adalah Cuma bisa merasakan badanmu Jadi kayak misalnya Kamu kurang stretch Ya itu pasti akan Menghancurkan visual Tarian ini Dan ternyata mereka Bener-bener rapi di part itu Dan aku selalu Pol ini pasti latihannya susah Soalnya ya itu Namanya kamu di bawah Terus kakimu diangkat ya Waduh you expect lah Maksudnya Akan lebih susah untuk merapikan Daripada kamu cuman bersiri Dan seperti ini Baham gak sih maksudnya Jadi kayak Ini pasti ngerapikan Kayaknya Tapi lanjut sih Kali ini Sing part ending ini Menurutku gak Banyak main layer Tapi mereka bener-bener Ganti variasi ini mereka Dengan cara Memiroring gerakan Jadi kayak gerakannya Dirubah dari kanan Di senggiri Dan itu pun Menambah sebuah variasi Yang baru Jadi kayak Aku ngeliatnya kayak Gak posan sama sekali Lanjut Oh happy Senggiri berubah dari mereka Sing tak notice dari tadi ya Tariannya mereka sebenernya ya Kayak Lebih tarian sing cantik Kayak lebih Elegan apapun itu Aku suka pol Soalnya kayak orangnya rame Terus Bisa variasi Formasi ini tuh Banyak pol Dan ya Jadi mungkin Fokus utamaku Di luna Itu Formasi ini mereka Memang kayak Main segitu Banyak variasi Dalam satu lagu Oke like Kamu mau rekomen luna Lagu sing lain Menurutmu oke Kamu boleh banget komen Dalam below Nanti banget tak cek juga Dan that's it for today Analisa koreografi video Semoga kalian suka Dan semoga kalian bisa mendapatkan Sesuatu dari video ini Dan ya Sekarang minta tolong kalian Untuk komen down below Aku harus analisa koreografi ini Siapa next Semoga bisa sharing Sama kalian juga Dan misalnya kamu mau Comment di bawah Misalnya kayak sharing Main dancer-nya luna siapa Koreografer-nya siapa Kamu boleh banget Komen down below Oke Thanks for watching See you in the next video